Tebat merupakan daerah yang terkenal dengan surganya kuliner. Sekarang Melah akan mencoba, mencicipi dan juga membandingkan dua menu yang sama dari dua tempat yang berbeda yaitu wartuk kekinian dan juga wartuk tradisional di kawasan Tebat. Nah buat kalian yang penasaran, yuk simak! Mas, aku pesan nasi, terus pakai terong balado, cumi, sama perkedel jago. Oke Rida, sekarang Melah sudah ada di Warteg Warmo. Ini warteg berada di daerah Tebat. Warteg ini terkenal banget, bahkan sudah legendaris dan terkenal se-antero Jakarta. Bahkan saking terkenalnya, artis-artis dan vlogger-vlogger ternama tuh udah pernah maka diwarteg ini. Nah tadi Melah udah pesan menu porsi ini tuh ada cumi balado, terong balado, terus perkedel jagung. Ini tuh dibandul dengan harga Rp22.000 saja. Terus kalau ditambah esai manis itu Rp4.000 dan kerupuk Rp3.000 saja. Aduh Melah udah gak sabar untuk mencicipin makanan ini, jadi langsung sikat aja. Yuk! Menurut aku ini tuh enak banget, yang paling aku suka dari ketiga ini tuh adalah si terong baladonya, karena terongnya itu manis gitu di tengah. Biasanya kan suka ada terong yang masih pahit-pahit gitu dan lembek banget, ini tuh enggak. Ini tuh malah menurut aku cenderung manis dan bumbu baladonya tuh masih berasa banget. Terus si cuminya juga tuh enak banget. Masih berasa asin-asinnya gitu, jadi enak. Terus cuma sayangnya nih, si perkedel jagungnya, menurut aku ini kayak bukan perkedel jagung, tapi malah lebih kebakuan. Dan sayangnya, ini tuh perkedelnya enggak panas, coba kalau panas mungkin enak ya. Tapi overall menurut aku ini enak sih, dan worth it banget. Oke Redis Kumparan, aku udah selesai makan di Watte Guarmo, dan sekarang aku mau menuju ke lokasi selanjutnya. Yuk, cus! Kumpar Redis Sekarang, aku udah ada di Rumah Sedap. Ini tuh rumah makan yang dimiliki oleh selebgram ternama, yang anaknya tuh lucu banget. Tau kan siapa? Yaudah, langsung mesen aja, yuk! Ya, aku mau cumi terus terong balado. Perkedel jagungnya, ada enggak? Iya, iya. Oke, makasih. Ini dia menu yang aku pesen di Rumah Sedap. Kurang lebih sama sih sama menu yang tadi aku pesen di Watte Guarmo. Ada tarong balado, cumi asin pedas, kerupuk, dan esem manis. Semuanya tuh dibantul dengan harga Rp41.000 saja. Cuma sayangnya, pas tadi aku pesen di bawah, perkedel jagungnya tuh habis. Jadi gorengnya tuh bener-bener habis. Jadi yaudah, aku pesen seadanya aja. Cuma kalau misalnya yang ditambah dengan perkedel jagung, itu akan totalnya menjadi Rp47.500. Nah, daripada berlapang-lama, aku jauh udah lapar lagi. Langsung aja kita makan makanannya. Tis! Ini untuk tarong balado-nya ya, menurut aku rasa pedas dan juga gurih. Asin sih tepatnya. Jadi rasa manisya tuh bener-bener hilang. Nah, kalau misalnya emang kalian enggak terlalu suka sama tarong, mungkin kalian enggak akan suka dengan tarong balado ini. Tapi karena aku suka banget sama tarong-tarong balado ya. Dan aku ini, aku sih lebih prefer untuk tarong balado yang dijual di Watte Guarmo sih. Nah, untuk menu yang kedua nih, yang cumi asin pedas. Sesuai namanya, emang sensasi rasanya itu dominan asin sama pedas. Tekstur si cuminya juga kenyal, enak sih, aku suka. Dan dia juga poin plusnya adalah dipotong-potong. Enggak seperti Watte Guarmo yang dia dikasih utuh, terus kita harus makan, ngotong, digit. Tapi sayangnya, ketika dia potong-potong, si tulangnya itu masih ada. Masih bisa, jadi ketika kita makan nih, kita ngebuang-buang tulangnya itu PR banget. Terus, menariknya dia masih ada potongan petai. Enak sih, jatuhnya jadi enak. Jadi kayak ada sensasi lain gitu dari si tulangnya si pedas. Akhirnya, disumparan setelah aku nyobain dua makanan di dua tempat yang berbeda, ya kalau aku sih lebih favor ke Watte Guarmo kali ya, karena pertama dari harganya dulu, harganya itu lebih bersahabat. Terus yang kedua, pilihan menunya juga banyak banget. Sampai pertama kali aku datang tuh aku sempat bingung sih, karena sebanyak itu pilihan menunya. Terus yang ketiga, dari rasanya. Rasanya itu jujur enak banget, dan emang pas di lidah aku. Dan bahkan makanannya itu mengingatkan aku akan makanan rumah. Tapi nih, kalau misalnya emang kalian suka makanan-makanan yang pedas, sebenarnya rumah sedap juga enak. Nah ini cocok banget buat lidah kalian, karena emang pedasnya tuh pedasnya gak nanggung, nampau banget. Terus buat kalian juga yang emang pengen nyobain sensasi makan warntu, tetap di tempat yang nyaman dan kekinian, dan tidak perlu berkeringat, dan ber-AC, kalian bisa banget makan di rumah sedap. Tapi mungkin kalian harus sedikit mengeluarkan uang yang lebih. Oke, nah kalau kalian pilih yang mana? Akhir video sekembaranya, itu dia review kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan kasih komentar. Dan buat kalian yang pengen lihat video kita yang lain, jangan lupa subscribe channel Youtube-nya kembaranya, dan sampai ketemu di video kita yang lain, ya dah. Ya udah, menurut Melah ini tuh melah lagi, melah lagi, gue usah banget, aku ngomong Melah. Oke, 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 oke. Ini petai kan, bener kan? Petai, Bzee. Ya, itu doang emang. Terima kasih.